Bang Eri Terima kasih Kenapa kamu kesini? Sirat dulu Capek Dari tadi muterin pasar Di dalam lagi rame Kalau ada copet gimana? Terima kasih Hati-hati bawa dompetnya Kenyan sampai kecopetan Halo mama Pa Mama nangis? Iya Kenapa? Kecopetan Di pasar? Di angkut Ya udah Mama pulang Mama gak ada wangkut Uangnya ada wangkut semua Wangkutnya di copet Pakai gober aja Bayar pakai aplikasi Oke Hehehe Halo Jun Ada kabar soal sahib Gak ada Ada apa? Istri saya Kecopetan di angkut Saib yang nyopet Gak tau Copet di Bandung Bukan cuma saib Tapi Yang nyopet istri saya Bisa jadi Saib Oke Mau kemana pak? Kamu harus tau Enggak pak Berarti gak harus saya jawab? Iya pak Buat Juna Eddy? Iya pak Saya? Iya pak Uang mau apa? Balas tindam Iya Gak bisa nanti Kamu gak liat Saya lagi bawa kopi Jangan banyak gerak Biar kopinya gak tumpah Ajar Bing Apa tujuan kamu nanya siapa yang backing orang-orang di parkiran Di pasar sama di terminal Jawab Gak bisa Jawabannya rahasia Jawab Saya terseru pas saya Bang Erie Terima kasih Beranda Kela Jangan lupa Tunggu Tunggu Saya mau ketemu Kang Gobang. Gak ada, kemana? Gobang udah gak kerja di sini. Kenapa? Saya diajar sama tukang parkir yang kemarin saya ajar. Kamu kalah kalau gak ada saya? Saya kalah bukan karena gak ada kamu, tapi karena saya di piting dari belakang sama didung. Kenapa berhenti? Ada telepon. Iya, A. Kamu di mana? Di jalan. Sama Ibing? Iya. Mau kemana? Balik lagi ke parkiran. Memangnya kamu dari mana? Saya habis nganterin Ibing, balas denam, ngajar yayat. Kemarin saya nanya sama tukang parkir itu, siapa yang jadi backing orang-orang di parkiran, di pasar, sama di terminal. Tadi dia nanya, tadi dia nanya ke saya, maksud saya apa yang nanya gitu. Terus nanya, suruh siapa? Kamu jawab. Kamu jawab? Ya iyalah. Kalau saya gak jawab, saya ditonjokin terus, kamu nyebut nama Bang Edi. Terpaksa. Bang Edi pesen, namanya jangan sampai muncul. Saya terpaksa. Kang, Gobang bilang apa? Kang Gobang gak ada. Hari ini dia gak datang? Ya, mungkin dia lagi ada urusan. Bukan lagi ada urusan, tapi Kang Gobang udah gak kerja di proyek lagi. Kenapa? Gak tahu. Kamu gak nanya sama orang proyek? Nanya orang proyeknya, gak tahu juga. Tadi udah saya bayar pakai aplikasi ya? Iya pak, terima kasih. Sama-sama. Saya gak pernah bilang di mana markas dia sekarang. Enggak. Apa mungkin masih di tempat yang dulu? Kemungkinan udah pindah. Kamu kan dulu ngajarinya gitu. Markas harus pindah-pindah biar aman. Anggap aja yang nyobet insini kamu itu sahib. Pemenin saya nyari dia. Gak bisa. Kenapa? Saya mau makan. Yaudah duluan, nanti gantian. Genobak saya gimana? Masa ditinggal? Dititipin aja dulu. Dititipin kemana? Warung. Barang. Saya juga mau makan. Saya makan duluan. Iya. Silahkan kakak. . Mereka mau ngusir kita lagi dari parkiran? Enggak, mereka cuma nanya siapa backing orang-orang di parkiran, di pasar, sama di terminal. Tasik, Tasik, Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Tasik, Semarang! Sekarang, soal HP kamu di jamret, terus kita ngeroyok jamretnya, habis itu mereka balik ngeroyok kita. Enggak kamu laporin ke Kang Cecep? Enggak. Kenapa? Kalau masalahnya bisa kita handle, enggak usah kita laporin. Kamu yakin masalahnya udah selesai? Kamu masih takut? Kita bakal dapat giliran? Iya, kan saya udah bilang saya trauma dikeroyok orang. Saya juga udah bilang, kita aman. Kan yang ngeroyok mereka otang. Jack, Cuy sama Iding. Mereka kan udah beras dendam. Otang sama Jack, terus Cuy sama Iding. Udah impas. Udah impas.